Sebelum liburan, kita wajib nyusun strategi biar liburan itu berkesan. Salah satunya, mikirin gimana cara packing barang banyak tapi tetap efisien. Nah, ini dia tips and trick packing efisien dan modis menurut Tan Friends. Yang pertama, bawa tiga pasang sepatu. Friends menyarankan kita untuk membawa sepatu catch buat leling kota nih karena gak mudah kotor. Lalu, sneaker yang warnanya netral supaya gampang dipadu nih sama outfit. Tapi, jangan lupa ya bawa sendal slide biar kece dipakai jalan-jalan ke kedai kopi. Yang kedua, packing sesuai diri sendiri. Seringkali kita gak percaya diri nih sampe-sampu pakaian yang dilemari malah dimasukin semua. Ada baiknya, kamu rencanain setelan terbaikmu dulu terus difoto deh biar bawahnya gak kebanyakan. Yang ketiga, kombinasi pakaian netral dan aksesoris warna-warni. Siapin outfit warna netral misalnya kombinasi hitam putih buat aksesorisnya. Usahain yang rinkes tapi menarik. Kayak kalung atau shell yang gak menuhin tempat. Yang keempat, persiapkan segala cuaca. Kita harus siapin pakaian berlapis nih. Gak lupa juga buat bawa payung saku yang ukurannya mini. Nah, buat gaket atau suiternya, pilih yang bahannya ringan ya biar nantinya gak makan tempat di bagasi. Yang kelima, sisakan ruang buat belanjaan. Yang namanya liburan pasti gak afdol nih kalau gak bawa buah tangan. Buatnya setelah itu, kita wajib bawa tas kosong ringan yang bakal dipakai pas perjalanan pulang. Buat nyimpan belanjaan pastinya. Nah, barang yang ukurannya gede mending langsung dipakai aja biar gak menuh-menuhin tas ya. Jadi gimana nih Sobat Live? Udah pada kepikiran belum mau jalan-jalan kemana? Komen ya di bawah.